oke guys kita udah sampe nih banyak banget ya kalian bisa liat nih lokasinya ada di perumahan nih ke sambil raya ya perumahan nih sambil raya harganya mulai dari berapa sih? mulai dari 20 ribu guys welcome back to our channel ks tv oke guys kali ini kita mau nyari-nyari bonsai sekalian nantar si Agus ya ada yang mau beli bonsai katanya kita mau liat-liat sama tau ada yang bagus caranya tuh apa salah satunya sur? gak tau sih tergantung si Agus aja ntar kita ntar liat-liat sama tau dia pengennya kan belum tentu dia pengen pohon ini nanti ambil yang ini kan gak tau juga nah kita liat aja nanti yang dipengen apa sih kita juga penasaran nanti harga-harganya yang ada disana ya surah kita bakal liat-liat nanti oke guys biar gak lama kita langsung aja ke mas sebelum kita jalan kesana sebelumnya kalian jangan lupa nonton video-video bonsai kita nanti playlistnya ada di sebelah sini kalian langsung ya tonton karena channel kita bukan cuman di hobi satu hobi gitu lah kita pengennya hobinya banyak tuh guys biar seru sebelum itu kalian jangan lupa langsung aja follow instagram kita castv official ya nanti ada di kolom deskripsi itu guys oke kita langsung aja let's go kita belum berangkat ya karena surya masih mau mau nanem ya ini dimana dapat nih nanti nyari di rumah teman ini bakalan apa aja nih ini asem asem sama sarut ini bisa kita bisa liat ini untuk medianya pake apa aja sih sekam kita nyari di apa ya tempat giling padi ya giling-giling sebenernya tuh yang bagus sekam bakar ya ya cuman ini karena gak ada ya kita pake-pake aja nanti kan kalau bonsai nya udah mau hidup setidaknya kita bisa ganti lagi medianya ini kan biar dia hidup aja dulu ganti yang lebih bagus ya rasu ini sekedar aja dulu dan ini juga tanahnya tanah yang udah dipake ngeground bonsai ya kalau ini campurannya harus banyak sekamnya sih bebas ya kalau mungkin terlalu banyak sekamnya gak apa-apa ya karena mungkin takutnya juga sih karena ini gak sekam bakar pasti ada hamanya jadi intinya dia kecampur rata aja ya itu sih menurutnya nah ini juga wadahnya pake black ya iiiih ini black abis pake mabuk nih ini udah kanan ini 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 sebelum kita berangkat nih nyari gue geville ya gak tau nih nyari gue geville si gabang si gabang nyari bakalan gue geville ada nada-nada menggila ponsel lagi guys segabang gelor nah ini nah ini nah ini gini aja nah ini gunting oke kita potong dulu ya biar ini guntingnya udah udah rip ini guntingnya kita potong-potong dulu ya biar gak ini penguapannya mengurangi penguapan males lah segitu aja udah cukup next pake polybag hasil curian guys ini polybag yang lama-lama ya aku simpen yang penting masih bisa dipakai masem berarti gak masalah pake pot ataupun polybag ya sudah kalau langsung dipot sih ngapain langsung dipot kan bonsainnya belum jadi mau dilepas aja lagi enggak kita harus kan kita los dulu kita besarin atau kalau udah bagus baru kita masukin pot tapi kalau yang suka langsung dipot gak masalah kalau yang punya uang banyak kalau dipot aja gak daftarnya kan jelek juga ya kalau menarik polybag dulu udah bagus baru baru dikuat karena berhubung polybagnya kelas dan kita juga terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video bonsai kita sampai 28 ribu ya terima kasih banget semoga kalian sedikit ya nambah ilmu lah dari mas kur ya yang di bonsai apa yang namanya sur waru ya yang di bonsai waru yang di bonsai waru sama kayak di koi kan kita juga dulu gak ngerti apa banyak banget yang ngajarin kita kalau bukan dukungan kalian siapa lagi kan ini men ini men iya 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 kaputin dulu guys gak apa apa guys ini udah ada lubangnya sih biar apa dibungkus gitu sih biar gak jatuh biar gak jatuh apa biar gak jatuh akhirnya ada kunci lagi gak ada itu udah jadi lagi satu ini sambil kita nunggu kepastian dari Agus ya si Agus super gabang guys gabang dari segala medan ini pasti mau hidup sur kalau kayak gini nih semoga aja ya gak tau juga hidupnya tuh tergantung dari alam aja ya tapi biasanya sih aku kayak gini hidup aja ya bukan karena akarnya udah juga disiin bawang buat perangasannya tuh siin bawang 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 merah biasanya sih aku renem dulu beberapa menit gitu di air isi bawang merah ya tapi ada juga yang biasanya tinggal dioles-oles aja di bawang merah gak beda sih pengalaman orang-orang kalau aku kayak gitu biasanya mau hidup aku lanjut kayak gitu intinya abis ini jangan di jemur dulu sama jangan di siram-siram dulu gitu kalau dia udah beneran hidup baru dah dia keluarin nih kekasih matahari nah ini sur aku lihat kan pohonnya ini udah cukup besar gitu sur kenapa pakenya ya wadah yang sekecil gini ini kan gini ini istilahnya di alam tuh pohon kan disediain tanah tuh banyak banget ya tapi ruang lingkupnya itu kan kecil aja dia udah bisa hidup kan kayak gitu gak perlu dia tanah yang bener-bener banyak-banyak banget gitu karena kan jugaan bonsai nya mungkin segini aja tinggal diisiin ranting-ranting udah ada yang seneng kayak gitu kan seni itu relatif jadi gak harus sama gitu tapi kalau bisa sih banyak juga lebih bagus ya tapi karena juga kemampuan kita kayak gitu ya bergantung dari kemampuan kita ya jadinya segini aja udah cukup gitu tapi ini kalau dihitung ini udah banyak kok tanahnya segini aja udah bisa dia hidup mungkin sampai lost kayak gitu dan juga hemat ya surah nah waktu pandemi seperti ini manfaatnya apa yang ada itu yang terpenting surah dan ini juga kenapa posisinya mereng kayak gini surah ini kan nanti aku langsung aja jadiin dia kayak skip ya mungkin ya bakalan ya pokoknya ya kayak skip gitu nah tuh kayak gitu nah kayak gitu jadi biar dia langsung kuat aja gitu lah akarnya tapi sebenarnya juga karena kalau ini diberdiriin kan pakai potnya kayak gini kan udah gak masuk akar gimana caranya dia berdiri kayak gitu ya terlalu sedikit juga median jadinya iya buat megang dia sampai hidup aja lah ini oh ini dulu contoh case kit yang ada disini ada surah? enggak ada enggak ada enggak ada nah kira-kira kayak gini ya ini kan anggap nih disini tanahnya nah kayak gitu mereng gitu itu ngawat ya itu bukan bobetin itu pohon kertas parigata biasa aduh enggak ada kertas biasa tapi biar lebih bagus ya nah ini udah benar-benar sedikit biar gak mesti dilihat ini udah selesai sih? udah semoga mau hidup ya itu yang lagi dua mana om? kayak polybag tuh polybag jadi kita tuh harus memanfaatkan plastik dengan benar supaya gak mengotori lingkungannya jadi ini masih bisa dipakai gak pakai di samping juga penghematan top penghematan top pemacetan air terlebak banjir tuh hehehe nanti kena tilang kalian ini guys menurut kalian ini harus di crooning apa gak? ini bentuknya 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 gitu ini ini durus loh ini baju sedikit ya ini senderin aja di tembok mistake ini lebih bagus ini belikan dulu polybag yang besaran jadinya bakal kayak gimana kalau beli bakalan yang kayak gini berapa biasanya sih? lumayan sih kayaknya ya wah nasem ini nyari besar sendiri aja susah ya kalau dari biji ya ini dari biji nih orangnya yang nanam sih bilangnya dari biji tadi ya dari biji berarti udah lama nih ya udah lah udah lama banget nih kita ikat dulu agar kuat ya kalau beli sampai 200 mungkin ya mungkin sampai kayaknya gak tau sekarang ya kalau dulu-dulu sih sampai 200nya segini bahkan mungkin lebih kecil ya sudah soalnya jadi kalau menurut kalian mahal kita juga harus menghargai waktu yang mereka gini ya yang mereka lewati berapa lama mereka tanamnya sampai segini walaupun kita tanamnya cuma di luar sekedar gitu aja tapi waktunya harus kita hargai oke itu loh guys ini ini tron yang terakhir tron yang terakhir terus kita juga kita bakal lanjut buat video-video pot karang guys karena lumayan banyak juga yang mesen ya pot karangnya nanti aku juga mau buat buat bonsai-bonsai di rumah ini ini dia sudah jadi ya semuanya ini asamnya kekuatan asam ini serutnya ini serut juga ini serut juga nah jadi itu udah tanam semua oke sekarang kita bakal langsung aja menuju ke daerah Sambi ya sudah ya masih di daerah kerobokan guys kita mau nyari apa kita mau nyari bulgeville ya kesya karena si Agusnya apleng-aplengan sekarang gini kita mau lihat-lihat disana katanya ada banyak bulgeville kita mau lihat sekalian kita kasih tau tempatnya itu dimana dan itu setelah tadi kita habis nanam gitu juga oke kita langsung aja kita mau langsung berangkat sama Deryan dan juga Mas Agus Mas Agus Mas Agus 3 bangkel let's go kita udah sampe nih banyak banget ya kalian bisa lihat nih lokasinya ada di kerumahan nih Sambi Raya ya kerumahan Sambi Raya harganya mulai dari berapa sih? mulai dari 20 ribu 20 ribu ini banyak banget ya ini jenisnya apa? kira-kira namanya yang biasa ya yang biasa ya yang apa namanya yang gede hijau apa namanya Farigata ini yang biasa kira-kira ini kira-kira aku udah dapet 2 nih yang aku suka ya ini ada yang kecil banget semuanya sip gimana caranya milik tuh? gimana caranya milik? yang kita suka aja dimana yang kamu suka aku sukanya mending yang kecil-kecil aja ini kan masih bisa di-loss-lossin yuk nanti kita tenang bayar-bayar guys bayar guys ini punya dia biar biar 3 cuma 60 ribu bisa kunjungi gimana nih? di Kesambi kesambi oke tadi kita udah dapet 3 bulgeville ya sudah cuma 60 ribu aja guys cukup murah ya sekarang kita mau lanjut ke Munggu Lurus-lurus nih mau nyari bonsai apa kesana? ini Mas Agus mau nyari Arabica kayaknya gak tau lo bonsai apa bonsai apa guys bonsai nyanyu bos nyanyu jadi bos memang goblok mas Agus memang goblok ya guys ya kita lanjut aja sampai sana let's go hati-hati pak Yana siap udah malam guys ya ini gimana juga pak apa kalian ini? mau nanti belum 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 sampai malam Sakitlah nanti mulai satu sekit mulai satu sekit mulai satu sekit ini udah malem ya dua sekit pak iya, dua ratus pokoknya harga bisa digoyang yang mana satu sekit pak? paling murah pokok naik satu sekit pak yang mana? yang mana? ini seratusan dari seratus lima puluh oh maksudnya seratus lima puluh mana? ini kan dua ratusan dua ratus dua ratus ini dua ratus oke, seratus lima puluh ini seratus lima puluh murah meriah murah meriah yang besar ini besar sekali dua ratus ribu murah 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 ini 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 ada keringnya di belakang dua lima puluh dua lima puluh mantap tiga ratus seharga ini bisa digoyang bisa digoyang ya bisa digoyang ya ini tangan tempat ini kering yang gantung tempat perang di dalam kalau tidak terus ke daerah 200 ribu ini berapa masih dipilih masih dipilih kejadian orang kan ini banyak salto ini ouda ini disini ingat saya tidak akan menungkapnya seperti sebut seperti 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 saya tidak menungkapnya Pak Ryo Ayo Ayo 5.000.000 2.000.000 Ini bahan satu aja Bahan apa nih Pak? Cimang Berapa ada Pak? 50.000.000 Pak, lokasi ini di sini Pak? Pasar Sri Bantas Pasar Sri Bantas Lokasinya ada di Pasar Sri Bantas di Munggu Munggu nih Pak? Utara Munggu Masuk aja ke dalam ke pasarnya Jangan lupa mampir Oh, Arabika Siap, siap Kopi Arabika Ponsenya nyanyuh Nah, tombolnya guys Oke, kita langsung aja Masukkan Baiklah Mau foto ya? Ayo Ayo masukin Ayo 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 Buka Ayo 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 Ada Ada Dapat beberapa你想 Apa namanya dari bonsai Yang pertama itu apa namanya? Bulgefil 3 Sama sekarang Kimang 1 Sama Arabika Kimangnya Rp50.000 Sebesar ini Ya Udah lumayan lah kalau untuk arabikanya 250.000 200.000 dikasih diskon dikasih diskon nah itu ya guys ya kalau kalian pengen mampir langsungnya mampir nih ada di belakang pasar apa namanya pasar pasar Bantas langsung masuk paling ujung ya guys video kali ini cukup sampai di sini aja kita juga masih belajar guys dan nanti mungkin lagi lain waktu kita bakal berburu lagi sudah dan mungkin nanti kita bakal kita bakal lanjutin video perkembangan warunya ya ya yang di Maspurnya nanti kita bakal kesana karena lagi sekarang nih Maspurnya masih sipu ya belum dapat waktu buat melanjutin video-video yang kayak waktu ini kita bakal bikin import dulu sih kayaknya akhir-akhir ini sama kayaknya itu aja sih Oke buat video kali ini juga sampai di sini kalian jangan lupa nonton video kita sebelumnya dan juga jangan lupa kalian follow Instagram kita nanti ada di kolom deskripsi yang namanya apa sekarang langsung kastv official kastv.official kalian langsung aja follow dan video kita yang sebelumnya nanti ada sebelah sini sini dan di tengah-tengah ada tombol subscribe dan jangan lupa terus support channel-channel ini sampai ke 5000 subscriber ya kalau kita bagi-bagi koi lagi guys ya oke see you on the next video